Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat bab ke-16 Tentang babun man humila ma'ahul ma'u li tuhurihi Yaitu bab orang yang dibawakan air untuk bersuci Dan Abu Darda berkata bukankah di antara kalian ada orang yang bertugas mengurus kedua sandal Rasulullah S.A.W. air untuk bersuci dan bantal beliau Jadi pada bab ini Imam Bukhari itu mau menjelaskan kepada kita Bahwa ada orang yang ketika mau bersuci airnya itu disiapkan oleh orang lain Siapa di antaranya? Nah nanti pada hadis ini tentu adalah Rasulullah S.A.W. Dengan kata lain bagian dari sunnah adalah kita menyiapkan air untuk istinja orang lain Apalagi orang tersebut adalah yang lebih tua dari kita, guru kita, orang tua kita dan yang lainnya Kita bacakan hadisnya Hadis disini tertulis dengan hadis nomor 151 Haddasana Sulaiman bin Harbin Kala haddasana su'abah dengan Abi Mu'ad Huwa'ata bin Abi Maimunah Kala samitu anasan yakunu Kana Rasulullah S.A.W. Ida khoroja liha jadihi tabiatuhu Ana wahulamun minna Anas bin Malik berkata Aku apabila Rasulullah S.A.W. keluar rumah untuk membuang hajatnya Maka aku dan seorang anak kecil dari kalangan kami mengikuti beliau dengan membawa sekayung air Jadi salah satu orang yang suka membawakan sekayung air ketika Rasulullah S.A.W. mau buang hajat adalah Anas bin Malik Dan disini hulam Hulam itu anak kecil, laki-laki ya Siapa hulam ini? Para ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan adalah Abdullah bin Mas'ud Ada yang mengatakan Abu Hurera Dan juga ada yang mengatakan sahabat Jafir Tetapi kalau melihat konteks dari Imam Bukhari disini Beliau sepertinya lebih cenderung mengatakan bahwa hulam yang dimaksud pada hadis Kana Rasulullah S.A.W. Ida khoroja liha jadihi tabiatuhu Ana wahulamun minna Ma'ana idha watun minmain adalah Abdullah bin Mas'ud Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ajhadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Subhanakallahumma ной